Memberikan pelayanan terhadap masyarakat Kota Bandung, kantor BPN Kota Bandung terus-menerus memberikan terobosan yang terbaik untuk masyarakat. Hal tersebut dijelaskan oleh Kepala BPN Kota Bandung, Nugraha, saat setelah terima jabatan atau sertijab dimulai dengan penandatanganan berita acara serta penyerahan memori jabatan dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung sebelumnya, yaitu Andi Kandandio Alepudin, APTNH, MSI, kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung yang baru, Nugraha, SH, MH di Aula Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, sekaligus dengan prosesi pelepasan purna bakti. milik pemerintah Kota Bandung yang harus disertifikatkan. Alhamdulillah, setelah berjalan selama ini sudah sekitar 10.000 bidang yang bersertifikat, nah memang yang 4.000 itu rata-rata bidang jalan, nah sisanya ada sekitar 3.000, mudah-mudahan 1.500 sampai di tahun 2023 itu kita bisa selesaikan. kalau lihat semangatnya selama ini kerjasamanya, kalau borosnya saya agak yakin targetnya bisa insya Allah tercapai. Harapannya tentunya kerjasama yang sudah terjalin baik selama ini antara pemerintah Kota Bandung dengan kantor pertanahan Kota Bandung, tentunya diharapkan terus semakin ditingkatkan. Meningkatkan kualitas data, terutama kalau pelayanan masyarakat sih sebenarnya sudah, kita sudah puncak karena itu ya, tinggal gimana cara mempertahankan pelayanan Kota Bandung. Tinggal sekarang bicara tentang kualitas data yang ada di Kota Bandung, termasuk juga mengisir bidang-bidang termasuk yang menjadi aset Kota Bandung, yang seperti yang tadi ditargetkan oleh Kota Bandung, kan mudah-mudahan sih kalau misalnya ada sekitar 500 di 2023 bisa kita selesaikan, mudah-mudahan seolah-olah tercapai. Dalam sambutannya, Nugraha mengungkapkan apa yang sudah dilakukan pimpinan sebelumnya sudah cukup baik. Bahkan dapat ke depan harus mampu meningkatkan sinergitas dan kolaborasi dalam menjalankan program kerja. Dalam kesempatan yang sama, Andi Kandandiyo Alepudin menyampaikan, banyak pelajaran yang membuat atmosfer di Kota Bandung begitu luar biasa. Segala sarana dan prasarana serta dukungan sudah tersedia dengan baik. Poli Kota Bandung pun mengapresiasikan kepada BPN Kota Bandung dalam kinerjanya sehingga bisa membuat terobosan baru yang dapat melayani dengan baik kepada masyarakat. Hal ini juga berdampak kepada aset Kota Bandung, ada 10.000 bidang tanah, diantaranya 4.000 sudah disertifikatkan, kebanyakan bidang jalan dan sisanya 3.000 harus disertifikatkan. Mudah-mudahan 1.500 target tahun 2022 sudah rampung disertifikatkan. Tim Liputan Bandung TV